mencapai 185 saham. Kami mengudara langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta dan tayangan ini dapat anda saksikan di First Media Channel 85. Dalam bincang investasi bersama BEI untuk pagi ini kami telah menghadirkan di studio Bapak Alpino Kianjaya. Beliau adalah Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI. Selamat pagi untuk Anda Pak Alpino Kianjaya. Baik, untuk merefresh mind kita juga Pak Alpino bagi para calon investor khususnya untuk bisa mengenal apa itu sebenarnya pembiayaan margin. Bisa dijelaskan in brief Pak, apa sih sebenarnya pembiayaan margin kemudian dengan adanya pembiayaan margin ini apa manfaatnya bagi para investor yang akan dan sudah bertransaksi di Bursa Efek kita Pak Alpino. Baik, pertama saya jelaskan dulu apa itu transaksi margin. Jadi transaksi margin adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Anggota Bursa atau perusahaan sekuritas kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian saham di mana sebagian penyelesaian transaksinya dibiayain oleh perusahaan efek atau perusahaan sekuritas kepada nasabahnya. Contoh, kalau Anda menyetor uang 500 juta, Anda bisa bertransaksi 1 miliar rupiah. Jadi 50 persennya dibiayai oleh anggota bursa atau perusahaan sekuritas kepada nasabah. Itulah yang disebut sebagai transaksi margin. Seberapa well regulated kah kalau kita berbicara mengenai transaksi margin yang sudah ada di bursa kita Pak? Bagaimana rules dalam tanda kutip aturan main dari transaksi margin ini? Apa yang perlu kita pahami? Tentunya aturan main sudah dibuat sejak awal tahun 2009 di aturan yang dulunya itu PEPAM LK atau sekarang OCK, aturan 5D6. Jadi di situ sudah dijelaskan secara detail untuk nasabah atau anggota bursa yang bisa memberikan financing harus melalui rekening margin. Dan di situ diatur parameter ataupun rasio-rasio yang harus diikuti. Contoh initial margin, tadi initial deposit 200 juta rupiah untuk pembukaan rekening margin. Kemudian transaksi margin yang bisa diberikan pertama adalah 50 persen atau 1 banding 1, 1, 2. Jadi store 500 juta bisa melakukan transaksi 1 miliar. Itu adalah initial ratio. Kemudian ada rasio margin call. Margin call apabila harga saham yang kita beli turun dan rasio margin mencapai 65 persen atau lebih maka akan diadakan margin call di mana nasabah akan dihubungi oleh anggota bursa untuk minta top up. Itu jelas sekali diatur di dalam 5D6 turun daripada OCK. Kemudian kalau nasabah gagal melakukan top up maka akan dilakukan post sell. Atau rasio margin mencapai 80 persen maka anggota bursa wajib melakukan post sell terhadap outstanding yang masih timbul. Untuk mengembalikan rasio ke rasio minimum 65 persen. Dengan adanya opsi transaksi margin yang ditawarkan kepada investor oleh bursa kita seberapa atraktifkah? Apa otomotifnya juga semakin banyak dan semakin menjadi enorm investor kita melakukan transaksi margin Pak? Seperti apa aktivitas transaksi margin yang berlangsung selama ini? Yang selama ini kita lihat data yang ada transaksi financing itu cukup besar. Tapi data yang ada menunjukkan transaksi margin sekitar sebelum dilakukannya relaksasi margin ada sekitar 1 triliun rupiah outstanding ya outstanding di margin. Tetapi di rekening regular atau kita sebutnya penalangan. Jadi anggota bursa yang memberikan penalangan di rekening regular which is itu tidak diperkenankan sesuai dengan aturan BAPAM dan LK 5D6. Itu transaksi T atau penalangan ada sekitar 4 triliunan. Jadi 1 banding 4. Nah dengan diberlakukannya relaksasi margin yang diperlakukan per 6 Februari tahun 2017 yang diteluarkan surat keperusahaan oleh Bursa Efek Indonesia nomor 22 dan 23. Menyangkut ada aturan 3H dan 2I. Menyangkut keanggotaan margin dan parameter margin, sam-sam margin kita relaksasi. Jadi kenapa banyak terjadi penalangan? Karena jumlah saham yang bisa diberikan financing hanya sekitar 60 saham saat itu. Baik. Pak Alpino kita tahan dulu mohon maaf kita lanjutkan selepas yang satu ini. Nanti kita juga akan kaitkan di segmen berikutnya kita akan bahas lebih detail. Terkait dengan aspek penalangan ini juga kita masih bahas nanti mengenai aturan main investor ini kan meminjam dana broker ini Pak. Batasannya berapa dan berapa lama kita akan bahas lebih lanjut. Masih di market noses yang pertama bersama Bapak Alpino Tianjaya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BE. Tentukan nominal dananya, kemudian pilih sahamnya. Beli sahamnya secara rutin. Dan tabungan saham sudah menjadi milik Anda. Yuk putar uang dengan cara yang cerdas. Demi masa depan keluarga Anda. Yuk nabung saham. We bring the headline to you on 30 minute short. 37 triliun rupiah to buy several commodities. Market headline only on IDX channel. Ingin menjalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera? Sikapi uang dengan bijak. Mulailah berinvestasi di pasar modal. Dengan membeli saham melalui bursa efek maupun perusahaan sekuritas, Anda dapat menikmati hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar yang tersedia. Pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi. Cerdas mengelola. Masa depan sejahtera. Otoritas jasa keuangan. Lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Sky is the limit. Only on IDX channel. Kembali bersama kami di perbincangan investasi bersama Bursa Fek Indonesia. Kali ini mengangkat tema mengenai efektivitas dari pembiayaan margin. Pertanyaan yang timbul dari para investor adalah mengapa diperlukan relaksasi? Ada perubahan peraturan juga? Apa yang sudah terjadi dengan Existed Regulation yang ada sebenarnya? Mengapa diperlukan adjustment? Kita akan bahas lebih detail lagi, Pak, mengenai peraturan dari pembiayaan margin. Investor ini kan meminjam dana dari broker ini, Pak. Batasannya ada di berapa secara detail spesifik angkanya? Berapa lama saya bisa meminjam dana broker ini? Terkait dengan penolangan tadi. Jadi kenapa adanya aturan relaksasi ini? Kembali yang seperti tadi sampaikan bahwa selama ini memang terjadi banyak sekali financing kepada nasabah. Jadi permintaan untuk financing, pembelian saham melalui financing melalui anggota bursa itu cukup rame dan semarang. Tetap jumlah nilainya bertambah. Nah untuk itu lah tentunya kita harus mengacu kepada aturan dasar yang ada yaitu di Bapak-Bapak LK 5D 6 atau OJK saat ini. Itu sudah diatur untuk rekening yang boleh diberikan fasilitas oleh anggota bursa kepada nasabah. Jadi kita mengenal dua rekening. Satu rekening regular yang diatur ada di 5D 3. Rekening regular itu rekening yang tidak boleh dilakukan financing. Jadi penyelesaian itu adalah di T3. Setelah transaksi maka settlementnya adalah T plus 3. Kalau T plus 3 nasabah gagal memenuhi pembayaran maka T5 harus dilakukan fosil atau menutup saldo negatif. Itu adalah rekening regular. Dan diatur satu lagi ada di 5D 6 itu rekening margin. Jadi fasilitas yang bisa diberikan anggota bursa kepada nasabah untuk membiayai sebagian transaksi beli saham. Jadi dari awal sudah ada perjanjian antara dua belah pihak nasabah dengan anggota bursa bahwa nasabah akan meminjam peranah untuk memfasilitas pembelian saham untuk jangka waktu kapan. Tidak terbatas. Sejauh memenuhi syarat rasio. Jadi aturannya mainnya sangat simple. Jadi aturan main adalah harus maintain rasio. Jadi pihak investor harus menjaga rasio agar tidak melebihi 65%. Kalau menjaga 65% maka nasabah harus top up atau harus menambah jumlah uang untuk menutupi rasio karena harga saham turun. Tentunya disidalah resiko yang kita harus ukur. Investor juga harus mempunyai dana cadangan untuk mengsiasati. Jangan sampai di fosil. Karena kan sayang sekali dengan harga lagi turun di fosil perhatian tidak perlu kita jual saham tersebut. Siapa saja yang illegally dapat melakukan pembiayaan margin ini Pak Albino? Setiap perusahaan efek ini menyediakan fasilitas margin. Siapa saja sebenarnya AB atau anggota bursa yang secara legally bisa menyediakan fasilitas pembiayaan margin di bawah peraturan ini? Sebenarnya semua anggota bursa selama memenuhi syarat minimum MKBD sesuai dengan ketentuan 5D3, 5D5, 25 miliar. Anggota bursa tersebut sudah mempunyai syarat yang untuk bisa memberikan margin. Tentunya harus mendapat izin daripada bursa efek Indonesia. Karena kita harus lihat kesiapan sistem, risk management, rasio yang sudah digariskan aturan mainnya. Sampai saat ini dari 105 anggota bursa yang aktif, ada tercatat 68 anggota bursa yang memiliki izin margin. Jadi sudah ada 68 anggota bursa yang sudah memiliki izin margin dan siap memberikan fasilitas financing. Dari 68 anggota bursa yang sudah memiliki izin, ada 75% atau which is 51 anggota bursa yang sudah aktif memberikan financing. Jadi ada sekitar 75% dari populasi 68 anggota bursa efek margin yang bisa memberikan margin. Di depan awal, ya, Bapak juga sudah menjelaskan mengenai potential advantage yang bisa dipulai oleh para investor dan calon investor ketika mereka melakukan transaksi margin. Common question lainnya adalah, untungnya kemudian Pak, bagi perusahaan efek atau sekuritas apa? Ya, tentunya dengan memberikan fasilitas margin, tentunya diharapkan ada yang terjadi peningkatan trading value, volume maupun frekuensi. Karena nasabah bisa lebih meningkatkan nilai transaksinya, leverage dengan hanya menyetor sebagian jumlah dana, Nah, taruhlah, kita sebut Anda menyetor 200 juta, maka nasabah sudah bisa melakukan pembelian saham 400 juta rupiah. Jadi ada leverage 50%, tapi tentunya harus disiasati dengan medikasi resiko yang ada, dengan rasio-rasio yang harus diperhatikan oleh para nasabah. Saham-saham yang akan dilakukan pembelian juga tentunya harus saham-saham yang liquid ditransaksikan di bursa. Jadi kalau suatu saat butuh untuk penjualan, ada bid yang terjadi. Itu sekaligus, Bapak, memberikan strategi yang bisa diambil oleh para investor dan calon investor untuk bertransaksi secara margin. Apa adakah persyaratan yang harus saya pahami sebagai investor ketika saya ingin melakukan transaksi margin? Ya, jelas. Tentunya kan tadi yang seperti dikatakan, initial margin 200 juta minimum, itu diatur di OJK. Dan rasio yang harus di-maintain, 6 tidak boleh melebihi 65%. Kedua, tentunya kita tahu untuk pembelian saham, seluruh saham, harga tidak seterusnya naik maupun turun. Jadi kita harus memahami risiko tersebut. Apabila kita melakukan transaksi beli dengan falsitas margin, dan saat harga saham turun, maka menyebabkan rasio margin kita akan meningkat. Nah, untuk hal demikian, maka begitu mencapai angka di atas 65%, maka investor harus siap dana cadangan untuk takut top up. Agar tidak terjadi false selling atas saham yang harus sudah dibeli. Bersama Pak Alvino ya. Pemiksa bisa menersasikan di layar TV Anda sebagai gambaran untuk Anda. Seperti apa sebenarnya fluktuasi rata-rata transaksi harian nasabah margin? Angka yang tersaji ini dalam miliar rupiah. Transaksi di Januari 17, kemudian Februari 17, dan Maret 17. Ini untuk belinya ada di 76,33, untuk jualnya di 71,84 untuk Januari 17. Ini di miliar rupiah untuk total angka, dan detail statistiknya bisa Anda lihat langsung di layar TV Anda. Kemudian, komposisi anggota bursa atau AB, total AB ada sekitar 105 perusahaan efek. Untuk total AB margin dan total AB non margin, baik MKBD, lebih dari 250 dan kurang dari 250 miliar rupiah, semua angka tersaji di layar TV Anda. Pastikan Anda masih bersama kami, perbincangan investasi masih bersama Bapak Alpino Kianjaya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa DEI, masih akan berlanjut. Anda menyaksikan market nonsense yang pertama. Ingin berinvestasi di pasar modal? Percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI. KPEI adalah lembaga kliring dan penjaminan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli yang tidak saling kenal. Fungsi KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban, serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota kliring saat jatuh tempoh. Jadi, jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota kliring tertentu, anggota kliring lainnya tetap menerima hak-haknya. Hadirnya KPEI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, efisien, dan terjamin. Update your business strategy. Autoritas kiasa keuangan akan memperkecil jarak antara batas atas bunga deposito pada bank, buku, uang, dan... On IDX Channel Saya lagi ada di mana? Mereka saya nggak jauh-jauh. Pleasure and feature Rasakan seperti apa yang saya rasakan? Go ahead, make you think, one step ahead. Sampai para kreper kandang, sukses untuk Anda. On IDX Channel Update informasi dari Bursa Efek Indonesia sebelum kita lanjutkan perbincangan investasi kita. Untuk penambahan prosedur AB yang dapat melakukan transaksi margin, misalkan untuk MKBDAB, MKBDAB lebih dari atau sama dengan 250 miliar rupiah. Efek pembiayaannya untuk efek margin relax ada sebanyak 185 saham. Dengan efek jaminan adalah efek margin relax plus efek jaminan sesuai dengan list yang ada di bursa. Kemudian, MKBDAB kurang dari 250 miliar rupiah. Ini efek pembiayanya hanya di efek margin LK45. Efek jaminannya efek margin relax dan efek jaminan sesuai dengan list bursa. Update informasi dari Bapak Alpino Kianjaya, Direktur Pendagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI. Pak Alpino, tadi baru saja kita sajikan ke investor kita juga gambaran fluktuasi rata-rata transaksi harian nasabah margin, Pak. Ini terjadi peningkatan dalam transaksi rata-rata harian untuk margin. Bisakah kita mulai proyeksikan outlook Anda, trend pertumbuhan dan aktivitas transaksi margin di pasar modal di tanah air ke depannya seperti apa? Ya, kita lihat seperti tadi ditayangkan sebenarnya pertumbuhan transaksi margin sebelum dan sesudah relaksasi margin digulirkan, which is tanggal 6 Februari 2017. Kita lihat sebelum berlakunya relaksasi margin, which is di Januari tahun 2017, kita lihat rata-rata transaksi harian margin sekitar 148 miliar rupiah. Benar. Setelah diberlakukan di bulan Februari meningkat menjadi sekitar 205 miliar rupiah per hari, itu rata-rata. Di bulan Maret sampai dengan tanggal 17 Maret kemarin, rata-rata transaksi margin mencapai 415 miliar rupiah. Jadi ada peningkatan dari Januari, jadi sebelum relaksasi margin, setelah relaksasi margin ada peningkatan sekitar 180%. Ini di rata-rata transaksi. Sedangkan kita lihat nilai transaksi yang outstanding sampai saat ini, yang tadinya 1 banding 4, 1 triliun transaksi margin, sekitar 4 triliun penalangan, di mana 4 triliun itu sebenarnya melanggar aturan yang OJK terapkan, which is diapolah dilakukan penalangan di rekening regular. Nah, perlahan mulai mengkerucut, mendekati, jadi penurunan di penalangan sudah jauh berkurang dari tadinya sekitar 4 triliunan, sekarang tinggal sekitar 3 triliun. Jadi ada penurunan, jadi sudah mulai komplailah, ibaratnya demikian. Kemudian transaksi margin pun meningkat, yang tadinya sekitar 1 triliunan, sekarang sudah mencapai hampir 2,5 triliun. Nah, ini kita lihat relaksasi. Kenapa bisa ada peningkatan? Karena relaksasi, kita memperbanyak jumlah saham yang boleh diberikan fasilitas financing atau transaksi beli saham. Dari tadinya sekitar 60 saham, sekarang 185 saham. Untuk anggota bursa yang memiliki MKBD di atas 250 miliar rupiah. Baik, selain dari sisi relaksasi peraturan, ini BEI juga akan jauh lebih mengoptimalkan pembiayaan margin. Apa saja, Pak, program yang akan disiapkan oleh Bursa Efek Indonesia ini? Ini ada pembentukan anak usaha PT Pendanaan Efek Indonesia. Sejauh ini bagaimana progresnya, Pak? Tentunya untuk menunjang, untuk mensupport anggota bursa yang sudah mempunyai effort dengan MKBD, meningkatkan MKBD-nya, mencapai 250 miliar atau lebih, maka Bursa Efek berinisiasi dan sudah membentuk satu PT, yaitu PT Pendanaan Efek Indonesia. Di mana PT tersebut saat ini, she-holders-nya adalah SRO. SRO itu adalah Bursa Efek Indonesia, KPI, dan KC. Dengan komposisi tab awal sekitar total modal di-storekan sekitar 250 miliar, di mana Bursa Efek kontribusi sekitar 34 persen. Kesisanya dibagi rata antara KPI dan KC. PT Pendanaan Efek Indonesia itu adalah salah satu perusahaan yang kita create ini untuk memberikan financing kepada anggota bursa yang membutuhkan dana dengan bunga single digit. Sat ini single digit, jadi sangat-sangat murah financing memberikan pendanaan kepada anggota bursa yang dipastro kepada nasabah untuk melakukan transaksi margin. Hal ini tentunya tujuannya adalah untuk agar anggota bursa bisa meningkatkan nilai transaksi, volume maupun value maupun frekuensi. Jadi anggota bursa tentunya kita harapkan bottom line-nya akan meningkat, dengan peningkatan nilai transaksi, dengan bunga financing yang sangat kompetis, sangat rendah, maka bottom line dari anggota bursa bisa meningkat. Jadi laporan keuangan kinesia daripada anggota bursa kita harapkan akan terkerekat ke atas. Hal yang menjadi lebih familiar sekarang di antara investor kita Pak, praktek transaksi margin. Dimanakah posisi bursa kita di tingkat global Pak? Seperti apa sebenarnya praktek transaksi margin di luar negeri misalnya? Sejauh mana atau fase apa yang perlu kita sempurnakan dari praktek transaksi margin di bursa kita Pak? Tentunya kita harus pertahap untuk maju ke sana. Contoh misalnya di Jepang pun bisa memberikan seluruh saham anggota bursa, masalah bisa melakukan pembelian dengan fasilitas financing. Tapi di Jepang ada pendanaan oleh bank sentral, which is di Indonesia belum bisa dilakukan. Untuk tahap awal tentunya dengan inisiasi bursa efek Indonesia, untuk membantu perkembangan pasar modal Indonesia, kami membentuk adanya PT Pendanaan Efek Indonesia. Jadi disini anggota bursa bisa meminjam dana dari PT tersebut, PII, dengan bunga yang sangat-sangat rendah single digit. Dan tentunya kita harapkan anggota bursa yang bersangkutan juga memberikan trust ke nasabah juga tidak tinggi. Saat ini kan nasabah dikenakan bunga pinjaman bisa sekitar 18 persen, minimum 18 sampai ada yang 24 persen. Bisa lebih ditekan nanti. Nah dengan single digit tentunya kita harapkan anggota bursa pun memberikan diskon yang cukup signifikan bagi nasabah. Nasabah bisa leverage transaksinya, bisa melakukan frekuensi transaksi bisa 5 kali, malahan 6 kali. Kalau saat ini kan misalnya nasabah berlakuan transaksi cukup sekali, karena kan bunga juga cukup tinggi. Dengan bunga rendah mereka transaksi lebih frekuensi, bisa leverage 5 kali, maka trading value akan naik sih. Baik, sangat masuk akal dan realistis target yang dicapai. Bapak Alfino Kianjaya, Anda adalah Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI. Terima kasih banyak, sudah banyak berbagi analisis dengan pandangan bersama kami. Sukses untuk bursa efek Indonesia. Baik, sama-sama, sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, Pak Alfino. Demikian tadi perbincangan kita dalam market nonsense yang pertama, pastikan Anda masih bersama kami. Maria Katarina akan hadir saat lagi, masih di market nonsense yang pertama, Closing IDX First Station. Dari Jakarta, saya Erwin Suryabrata, sukses untuk bisnis dan investasi Anda di sepanjang hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Alfino.